musik ini proses pemasangan label ya ini tahap pengukuran, ini ada 2 stafel 2 stafel ini pemasangan kanan kiri nah ini stafelnya seperti ini ini mau dipasang di sebelah sini proses awal ditimbang dulu ya supaya center dulu nah ini ukuran dipastikan dulu nanti baru dibor nah langsung dibor ini dindingnya menggunakan hebel jadi tidak terlalu keras ya teman-teman cuman fissernya khusus fissernya khusus ya untuk dinding hebel jadi memasang wastafel pada dinding hebel ya ternyata bisa juga teman-teman jangan khawatir untuk memasang pasangan hebel bisa untuk dibor juga ya nah ini fissernya khusus ya lebih kasar fissernya istilahnya lebih kasar ini supaya lebih menginggit karena pada dasarnya batah ringan kan tidak terlalu keras seperti itu teman-teman nah tinggal dimasukkan fissernya telah dibor sudah masuk satu lagi teman-teman jangan salah ya kalau untuk dinding hebel fissernya khusus berbeda sama yang batah merah ini dindingnya batah ringan atau hebel nih teman-teman masih terkelihatan nah ini yang mau dipasangin sebelah sini ini fissernya atau dinabul ya nah sudah terpasang bautnya tinggal ngenceng ini dengan kunci inggris namanya kalau di wonogiri namanya kunci inggris sampai ulirnya itu habis ya ini yang kemarin ini pasang kamar mandi ada 4 unit ini di pemasangan keramik cuma 2 hari ya teman-teman ini buat wudu atau cuci-cuci dan ini wc kamar mandi seperti ini 4 unit ini hanya 2 hari keren sekali masih baru karena baru dipasang kemarin ya tukang handal sudah 40 tahun mengenal dunia perproyekan sementara di sana lagi pemasangan batu kali nanti kita review juga untuk pemasangan batu kali selanjutnya ini untuk persiapan masang wastaplenya ini kran atau ternyata krannya harus dipasang dulu supaya mudah ya triknya seperti ini soalnya kalau sudah dipasang nanti susah ada dua paking satu di atas satu di bawah jadi teman-teman kalau masang wastaplenya wastaplenya ditempel dinding dulu tapi kerannya dulu supaya dapat terungganya karena kalau sudah nempel itu akan sempit untuk pemasangan kerannya fleksibel fleksibelnya pasang juga sudah terpasang tinggal jika jika sudah terpasang tinggal ditempelkan saja nah ini pakingnya tutup nah ini tutup dikasih paking ya sebelum bautnya baru ring baru ring terpasang baru dikencangkan menggunakan kunci pas teman-teman atau kunci ring soalnya tempatnya ada ini sisi tersulit ya karena tempatnya terbatas batah ringan ya dipasang washtapel ini dari belakang masih kelihatan kalau ini menggunakan batah ringan pasang dua washtapel disini jadi jangan khawatir teman-teman yang dinding batah ringan masih tetap bisa di bor atau dipasangin seperti washtapel juga jadi udah kenceng aman ya teman-teman tinggal satu lagi prosesnya sama ya teman-teman harus ingat sebelum dipasang ke dinding kerannya harus dipasang dulu supaya masih ada rongga ya kalau sudah tertempel di sini itu akan sulit ya karena rongganya sempit teman-teman seperti itu meskipun masih bisa tapi sulit ya kalau masih di bawah lebih leluasa ya untuk masang kerannya nah ini lanjut washtapel yang kedua yang satu sudah jadi ya sama ya prosesnya ini teman-teman prosesnya sama nanti ini tinggal ke sini ya dan nanti buangannya bapak bapak ini tambahan tambahan oh nah ini nanti tinggal fleksibelnya tinggal masang ke sini ya dan untuk buangannya ini nanti tinggal dibikin baru karena ini rencana cuma keran biasa terus ini minta dipasang washtapel jadi ini pembuangannya nantilah sini terus dibor di sini ya tinggal tembus ke belakang seperti ini ya karena nanti bisa tembus ke sini langsung ke kali nah seperti ini tadinya ini cuma untuk keran biasa namun dipasang washtapel untuk cuci tangan sehingga untuk lubang pembuangannya nyusul ya seperti itu mudah dan cepat untuk memasang washtapel nah ini sudah terpasang ya untuk fleksibelnya jadi di bawah sini ada kerannya ya pada kerannya nanti bisa dibuka ditutup di sini di atas juga ada kerannya sebenarnya yang di bawah bisa langsung karena ini sudah ada kerannya jadi dipakaiin kerannya teman-teman tinggal pasang pembuangannya saja sudah jadi mantap bosku saya ngopi dulu tinggal nanti lanjut ditunya ya biar dapat inspirasi kopi starling cemilanya roti ini kondisi pertukangan ya teman-teman ada ada gorengan ada roti kopi gelas udut jangan rupa ketinggalan rambung tinggal ngopi rambung udang garam komplit terokok ini lem mineral jadi ini meja tukang begini udut dulu